Intro Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus berkah dalam Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus bersabda Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia Ia akan diampuni Tetapi barang siapa menghujat roh kudus tidak akan diampuni Apa maksud dari sabda ini? Menghujat roh kudus berarti menolak dia Yang melaluinya kita mendapatkan rahmat, tuntunan, dan pengampunan dosa Menghujat roh kudus berarti menolak untuk bertobat Menolak untuk diarahkan ke jalan yang benar Menolak untuk diselamatkan Waktu kita dibaptis kita menerima roh kudus Kita diselamatkan Waktu kita menerima sakramen tobat Kita menerima roh kudus Dosa kita diampuni Maka Menghujat roh kudus menjadi dosa yang tidak dapat diampuni Sebab itu sama saja dengan menolak untuk diampuni Jadi Bukan karena Allah tidak mau mengampuni Tetapi kitanya Yang tidak mau diampuni Allah selalu mengasihi kita dan ingin kita selamat Ia melakukan segala macam cara supaya kita selamat Ia memberi taman yang indah dan subur kepada Adam dan Hawa Tapi karena mereka serakah mereka jatuh ke dalam dosa Allah memberikan para nabi untuk menyadarkan umat Israel Tetapi para nabi itu malah ditolak dan bahkan dibunuh Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir Tetapi mereka malah mengeluh terus dan protes kepada Musa dan kepada Allah Allah mengutus sang sabda menjadi manusia dalam diri Yesus Untuk mengajar, menyembuhkan, menuntun, dan menyelamatkan Tetapi orang-orang farisi dan saduki Malah menyalibkan dia Meski begitu Allah tetap mengasihi kita Dan selalu siap mengampuni kita melalui Tuhan Yesus Yang telah menerita Wafat dan bangkit bagi kita Masalahnya tinggal dari diri kita sendiri Maukah kita bertobat? Maukah kita berbalik? Maukah kita kembali kepada Allah Untuk menerima roh kudus Yang menyucikan Memberikan pengamunan dosa Serta menuntun kita untuk berjalan di jalan Yang menuju kerajaan Allah Saudari-saudaraku Jangan sampai kita jatuh pada dosa menghujat roh kudus Biarkanlah roh kudus menuntun langkah hidup kita Biarkanlah roh kudus menyadarkan kita untuk bertobat Menyesali dosa dan kesalahan kita Biarkanlah roh kudus menuntun kita ke kamar pengakuan Untuk mengaku dosa Biarkanlah roh kudus menuntun kita pergi ke gereja Dan berdoa Serta merayakan ekaristi Janganlah menolak dorongan roh kudus dalam hati kita Tuhan mengasihi saudari-saudara Dan berkenan memberikan berkatnya Berkah Dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!